Halo teman Gitar Plus, jumpa lagi dengan saya Eko Pramona Seperti yang kita tahu, kondisi saat ini sangat membatasi ruang gerak kita untuk beraktivitas Makanya di video kali ini, saya kembali pengen mereview sebuah mic yang dapat memudahkan kalian dalam berproses dan berkreativitas di rumah Pada video sebelumnya, saya sudah mereview mic yang cocok buat teman-teman yang sedang WFH Nah, pada video kali ini, saya akan mereview sebuah mic yang tidak hanya cocok untuk WFH, tapi juga cocok buat teman-teman musisi dan konten kreator Mic ini adalah mic USB kondensor dari Vivant yang bertipe Vivant K690 Apa saja kelebihannya? Mari kita buka dan mari kita cek apa saja yang kita dapat dari paket pembeliannya Dari packagingnya sendiri terlihat sangat premium ya teman-teman Biasanya kalau packagingnya sudah bagus seperti ini, kualitas barangnya pun pasti tidak bakal asal-asalan sih Oke, ini kita dapat manual booknya yang tertulis dalam bahasa Inggris Ini manual booknya sangat lengkap ya teman-teman Mulai dari isi, fungsi, dan cara penggunaan ditulis secara detail Bahkan sampai cara setting dan pengoperasiannya pada DAW pun dijelaskan juga secara rinci Manual book ini bakalan membantu banget buat kalian yang masih pemula dalam proses recording Kemudian kita dapat adapter dari 5x8 ke 3x8 Adapter ini fungsinya jika kalian pengen menggunakan mic ini ke stand biasa Lalu ini kita dapat kabel USB Ini kabelnya lumayan panjang Dan kualitasnya sangat bagus Nah, ini sekarang micnya Wah, baru ngangkat gini aja terasa berat Ini bahannya full metal ya teman-teman Sampai desktop standnya pun berbahan metal Yang berbahan plastik cuma kenop-kenopnya ini aja Grillnya pun juga terbuat dari bahan metal yang kuat Desainnya juga cukup oke ya Walaupun ukurannya nggak terlalu besar Tetapi terasa berat dan sangat padat Nah, yang menarik dari mic ini adalah Dia memiliki 4 buah polar pentem Yaitu stereo, omni, kardioid, dan bidireksional Nanti kita coba dan bahas satu-satu ya Nah, di atas kenop pentem ini terdapat sebuah kenop volume atau gain Kemudian pada sisi sebaliknya ada sebuah tombol mute dan kenop volume headset atau monitor Pada bagian bawah terdapat sebuah slot untuk sambungan USB-nya Kemudian yang paling kanan adalah lubang jack untuk headphone Dan yang tengah ini, kalau kita pengen pakai mic ini ke stand yang lain ya teman-teman Dan tadi sudah disertakan adapternya Jadi kalau kita mau pakai stand apapun, nggak jadi masalah Oke, sekarang mari kita coba fungsinya Sekalian kita bahas polar pentem-nya Terima kasih telah menonton! Oke, ini sekarang sudah saya setting ya teman-teman Suara yang kalian dengarkan saat ini adalah audio yang saya rekam menggunakan Vivan K690 Di sini saya menggunakan laptop untuk merekam ya teman-teman Tapi jika kalian ingin menggunakan smartphone Tinggal pakai saja OTG jika kalian pakai Android Dan kabel lightning jika kalian menggunakan iOS Sekarang ini saya menggunakan polar pentem kardioid ya Jadi ketika kalian menggunakan polar pentem kardioid Suara yang akan ditangkap hanya berasal dari bagian depannya aja Bagian depan mic ini yang ada tulisan Vivan-nya ya teman-teman Jadi jika mic-nya ini saya putar atau saya balik Bagian belakang atau samping mic ini tidak akan menangkap suara Coba saya contohkan saya lagi ya Saya akan memutar sebuah lagu menggunakan handphone Nah itu untuk polar pentem kardioid Berasa kan? Oke sekarang kita coba pindah ke polar pentem sebelahnya Nah yang paling kanan ini adalah polar pentem bidireksional Polar pentem ini memungkinkan kalian untuk menangkap suara dari bagian depan dan belakang mic Jadi semisal mic ini saya putar seperti ini Cik 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 Hanya bagian depan dan belakang saja yang bisa menangkap suara Sedangkan sisi sampingnya tidak bisa menangkap suara Saya contohkan lagi sambil memainkan musik lewat handphone ya Kira-kira seperti itu bidireksional ya Kemudian yang paling kering ini adalah polar pentem stereo Ini hampir sama tapi beda dengan bidireksional Saya sarankan teman-teman memakai headphone atau headset biar dengar perbedaannya secara jelas Kalau bidireksional tadi bisa menangkap suara dari bagian depan dan belakang Kalau polar pentem stereo ini dia bisa menangkap suara dari bagian sisi kanan dan kiri Tapi tidak hanya itu audio yang dihasilkannya pun juga memiliki stereo efek Saya contohkan ya Sekali lagi saya sarankan kalian memakai headphone atau headset Cik 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 Satu Dua Tiga Ini adalah hasil audio Vivan K690 dari sisi kanan Cik 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 Ini hasil audio Vivan K690 dari sisi sebelah kiri Cik Cik Satu Dua Cik 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 Oke Saya coba sekali lagi dengan memutar sebuah musik menggunakan handphone Nah kira-kira seperti itu ya polar pentem stereo ya teman-teman Oke yang terakhir adalah polar pentem omnidireksional Omnidireksional ini adalah polar pentem yang memungkinkan kalian merekam dari segala arah Entah itu dari depan samping maupun dari belakang suara akan tetap terekam dengan baik Jadi semisal mic ini saya putar Cik 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 Nah itu tadi sudah kita dengar ya teman-teman dengan polar pentem ini walaupun hapennya sudah saya putar-putar Tapi semua sisinya dapat merekam dengan baik Nah dengan polar pentem ini pun jika kalian pengen bikin podcast walaupun dengan banyak orang kita bisa gunakan mic ini tinggal taro aja mic ini di tengah maka kalian sudah bisa podcastan Oke itu tadi sudah sama-sama kita coba dan sudah kita dengerin hasilnya Menurut saya selain dapat menghasilkan suara yang bagus dan jernih fitur mic ini pun juga sangat istimewa Mic ini sangat cocok buat kalian yang membutuhkan setup recording yang simple dan praktis Nggak perlu sound card, mixer, phantom power, dan lain-lain Tinggal colok ke hp atau laptop, buka aplikasi perekam suara, dan kalian sudah siap buat rekaman Dan karena mic ini memiliki multi polar pattern, maka penggunaannya pun juga sangat luas Mau kalian pakai buat recording vokal, akustikan, podcastan, gaming, ataupun buat meeting online Tinggal kalian cocokkan saja polar patternnya sesuai dengan kebutuhan Jika kalian berminat dengan mic ini, nanti link pembeliannya saya akan sertakan di bawah Atau kalian juga bisa follow Instagram GH Music buat dapetin info-info produk terbaru Oke, sekitar dulu video kali ini Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!